Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat pagi Rada 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 Materi kita hari ini mengenai Konsep penyusunan masyarakat Sebelum kita masuk ke materi Saya akan terkenalkan Ketika sudah mulai Perkenalkan nama saya Ketika sudah mulai Saya sebagai guru KTL di SMP IKD Berantik sementara waktu Dalam jantar waktu satu bulan Saya akan menggunakan Konsep penyusunan masyarakat 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 Arus listrik disinggalkan dengan huruf V, dan zat ruang internasionalnya adalah antar. Alat untuk melakor arus listrik yaitu disebut antar mata. Rumus arus listrik, V sama dengan V per T di mana V itu adalah kata listrik, satu dengan 4, dan V itu adalah mata listrik, satunya kolom, dan T itu adalah waktu satu listrik. Satu angkor didefinisikan dengan banyaknya matang yang menarik dalam suatu listrik. Lalu bagaimana art listrik menarik? Kalau abang yang kita katakan, art listrik bisa kita ibaratkan sebagai aliran air yang menarik dari tanpa pindah ke tanpa indah. Arus listrik itu, aliran ini mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Dalam suatu umat listrik, proton dan elektron itu mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Atau dari potensial positif menuju ke potensial rendah. Sedangkan aliran elektron itu mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Atau dari potensial negatif menuju ke potensial positif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beda potensial. Apa itu beda potensial? Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berbeda pada suatu arus listrik. Pada baterai, kita dapat kutub positif dan kutub positif. Keduanya memiliki jumlah elektron yang berbeda. Bagaimana kutub positif, jumlah elektronnya lebih sedikit. Sedangkan pada kutub positif, jumlah elektronnya lebih banyak. Sehingga ketika dihubungkan oleh suatu penghantar, maka terdapat beda potensial yang membiarkan kepotensialnya arus listrik. Untuk memahaminya, mari kita perhatikan gambar berikutnya. Benda A memiliki muatan positif lebih banyak atau memiliki potensial yang lebih tinggi. Daripada benda B, sehingga arus listrik mengalir dari A menuju B. Sedangkan arah elektron mengalir dari B menuju A. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar berikutnya. Potensial tinggi terdapat pada benda yang memiliki jumlah muatan positif lebih banyak atau memiliki jumlah muatan negatif yang lebih sedikit. Sedangkan potensial rendah jika benda memiliki muatan positif yang lebih sedikit atau muatan negatif yang lebih banyak. Jadi, berdasarkan konflik tersebut, beda potensial listrik dapat diartikan sebagai banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik beri ujian dihubungan kita. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum O. Pada tahun 1927, seorang fisikawan Jerman bernama Joel Simon Om melakukan penelitian untuk mencari hubungan antara beda potensial dan kuat arus listrik. Berdasar keselitian ini, Om membuat kesimpulan menunjukkan dikenal dana sebutan hukum O. Yang mana bunyi komo O itu sendiri yaitu, besar arus listrik atau pi yang mengalir melalui sebuah penelitian akan berbanding hukum O akan berbanding hukum O dengan beda potensial atau penelitian yang dikeratakan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hukum O atau R. Di mana penelitian akan berbanding hukum O yaitu, R sama dengan pi per i. R itu adalah penelitian, satu-muk O, pi itu adalah kuat arus listrik, satu-muk O, dan pi adalah beda potensial, satu-muk O. Selanjutnya kita akan membahas menelitian penelitian, penelitian akan berbandingan antara beda potensial. Berdasarkan penelitiannya dalam menghantarkan arus listrik, bahan dibedakan menjadi empat, yang pertama itu kondukor. Kondukor adalah bahan yang mudah mengalirkan arus karena elektron-elektron di setel atomnya tidak terlihat kuat oleh inti atom, sehingga mudah bergerak atau mudah bertindak. Contoh dari kondukor yaitu besi, baja, dan tembaga. Yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah bahan yang tidak memungkinkan elektron-elektron mengalir dengan mudah melalui bahan tersebut. Contohnya kayu, karet, dan sejap. Yang ketiga yaitu semi-konduktor. Semi-konduktor adalah bahan-bahan yang kadang bersifat isolator, kadang-kadang bersifat konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan diam minyak. Yang keempat, sutur konduktor. Sutur konduktor ini adalah bahan yang sangat kuat mengalirkan arus. Bahan-bahan, raksa, dan teman-teman. Bahan-bahan selanjutnya, mengenali hukum kirchok. Hukum suku kirchok ini membahas mengenai alustrik. Yaitu juga dalam nama hukum arus kirchok atau kirchok konduktor. Yang mana belum hukum kirchok yaitu, pada setiap titik percabangan dalam rangkaan listrik, arus yang masuk ke dalam titik itu jumlahnya sama besar dengan arus yang keluar dari titik tersebut. Yang jenis rangkaan listrik. Ini adalah pembahasan praktik kita, yaitu jenis rangkaan listrik. Rangkaan listrik mempunyai dua jenis, yang pertama rangkaan listrik, dan yang kedua adalah rangkaan parah. Rangkaian listrik bisa ditandai dengan fungsi komponen-komponen listrik secara bergerak. Lalu, tidak adanya persatangan di rangkaan tersebut. Rangkaian seri, kibur untuk membagi-bagi beda potensia sekaligus memperbesar hambatan listrik. Jadi, jika suatu hambatan listrik di rangkaian seri, maka kondorus yang mengalur pada masing-masing hambatan akan sangat besar, meskipun hambatan masing-masing pangkalan yang berbeda. Lalu, fungsi rangkaian seri, yaitu R total sama dengan R1 ditandai per 2 ditandai R3 dan seterusnya. Nah, ini adalah kondorus bagi rangkaian seri. Selanjutnya, yaitu rangkaian parahal. Rangkaian parahal bisa ditandai dengan adanya penyusunan komponen-komponen listrik secara bergerak. Lalu, rangkaian parahal ini untuk membagi-bagi arus dengan berkecil hambatan listrik. Jadi, jika suatu hambatan listrik di rangkaian parahal, maka beda potensial pada setiap hambatan akan sangat besar, namun rungisan parahal yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditandai 1 per R2 ditandai 1 per R3. Dan seterusnya, ini adalah kondorus bagi rangkaian parahal. Lalu, kita menikmati ke selanjutnya. Ketua itu, tidak. Kalau kepada abang-abang yang berkata, silakan buka buku halaman 13, kejadian nomor 5, 7 dan 8, lalu buka buku halaman 14, nomor 9, 10, 11, 14, 15, dan terakhir, buka-buka halaman 14, dan meratangnya 1 minggu. Ini untuk bawa abang dan takat, selamat menunjukkan. Untuk tugas, saya kasih suatu tenggang 1 minggu, dan aktif tugasnya dikantikan menurutnya. Mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.